Hanya bermodalkan garang kasar dan 3 bahan sederhana lainnya teman-teman tidak perlu lagi untuk membeli racun rumput teman-teman berkaitan dengan harga racun rumput yang semakin mahal pada video ini akan berbagi bagaimana proses mudah meracik racun rumput hanya dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan tentunya mudah sekali untuk kita dapatkan oke sahabat tani hari ini kita akan membuktikan apa yang sudah di ulas dalam video tersebut ya yang pertama adalah untuk bahan-bahannya pertama kita gunakan garam garamnya tentunya garam kerosok ya teman-teman ya sebanyak 2 sindok makan munjung seperti ini ya ya 2 sindok makan oke ini untuk kapasitas 1 liter 1 liter air jadi nanti hasil dari ramuan ini ini bisa digunakan untuk 5 tanki ya jadi berdasarkan apa yang sudah di ulas dalam video tersebut bahwa 1 tanki itu dosisnya adalah 200 ml ya 200 ml sehingga ini nanti 1 liter kita gunakan untuk 5 tanki ya kita aduk dulu bahan yang pertama adalah garam kasar garam kerosok kita aduk sampai terlarut teman-teman ya nah ini ini saya akan membuktikan saja ya apakah benar dengan penuhan bahan-bahan yang sederhana ini nanti ini benar-benar bisa menumpas tuntas rumput-rumput yang ada di halaman kita ya yang pertama itu adalah garam kalau kita nilai dengan uang ya kita taruhlah 500 rupiah gitu ya jadi 2 sindok garam 500 rupiah kemudian bahan berikutnya adalah rakita V ini rakita P untuk rakita P ini harganya 1 bungkus 12 ribu ya katakanlah 1 bijinya ini 500 rupiah kemudian kita gunakan 3 biji 3 butir ya 3 butir rakita P ya kita hancurkan untuk penghancurannya cukup menggunakan tangan saja 3 butir rakita P 1.500 tambah 500 artinya 2.000 rupiah 2.000 rupiah ya kalau benar ini nanti bisa efektif menumpas rumput yang ada di halaman kita artinya ini sangat murah sekali teman-teman kemudian bahan berikutnya adalah deterjen deterjen bubuk ini menggunakan 2 sindok makan ya 1 2 2 sindok makan deterjen bubuk ya mungkin fungsinya deterjen bubuk ini ya selain dia panas ketika nanti terkena daun dia juga sebagai perkat juga untuk deterjen ini saya beli tadi 1.000 rupiah ya ini masih sisa dikit ya katakanlah 1.500 eh 1.000 rupiah itu aja ya 1.000 tambah 2.000 tadi berarti 3.000 rupiah kemudian bahan berikutnya adalah sebut merk gak apa-apa ya sunlake dengan harga 2.000 semua dimasukkan ya jadi total biaya yang dikeluarkan adalah 5.000 rupiah 5.000 rupiah 5.000 rupiah untuk 5 tanki artinya 1 tanki hanya 1.000 rupiah ya 1.000 rupiah saja nah ini nanti sebagai pembuktian supaya teman-teman ya tidak terkecoh apabila ternyata ya tidak efektif atau ternyata sangat efektif nah ini teman-teman jadi sangat pekat sekali setelah kita campur jadi 1 barisnya seperti ini sangat pekat sekali ini 1 liter untuk 5 tanki ya teman-teman oke langsung saja kita aplikasikan dan besok kita akan lihat seperti apa hasilnya oke teman-teman kita akan coba aplikasikan karena dalam 1 tanki 16 liter itu dosisnya hanya 200 mili maka saya akan menggunakan ini tanki kecil ini ya sprayer kecil ini saya saya kasih sekitar 1,5 1,6 liter eh jadi seper-sepuluhnya artinya sekitar 20 mili 20 mili per sprayer ini ya oke sekitar 20 mili nah sebetulnya ini sudah ya teman-teman tapi akan saya tambah lagi sampai kurang lebih 50 mililiter dengan dosis 50 mililiter jadi 2 2,5 kali lipatnya dosis yang dianjurkan ya kita kita akan coba dengan 2,5 kali lipat dan nanti kita akan coba lagi dengan 10 kali lipat dosis yang dianjurkan kita akan uji efektivitasnya dengan biaya yang hanya 5 ribu rupiah apakah benar efektif untuk menumpas rumput kita baca dulu ya teman-teman ya di sebelah sini ya sebelah sini kita akan coba menggunakan dosis 50 mili per 1,6 liter ya jadi 50 mili per 1,6 liter bentar kita spray agak tebal ya teman-teman ya biar semua basahnya benar-benar basah teman-teman sudah rata ya tadi dasar semprot sudah basah sekali oke teman-teman kita akan tambahkan dosisnya ya yang tadi dosisnya dua kali lipat kita akan tambahkan dosisnya 10 kali lipat dari anjuran jadi 100 mili 200 mili per ini ya di angka 800 jadi ini tadi 1 liter ini kita ambil 200 mili yang seharusnya untuk dosis 1 tanky kita gunakan 1,6 liter ya kita kacak dulu ternyata agak susah ya spraynya mungkin ini nozzle-nya terhambat oke teman-teman tadi yang kita spray di sebelah situ dan sini sekarang kita akan coba yang daerah sampai benar-benar basah basah kuyup ya basahnya basah kuyup basahkan CLructur Sementara selamat menikmati oke teman-teman ya ini sudah kita spray ini menggunakan dosis 2 kali lipat dan ini menggunakan dosis 10 kali lipat kita akan lihat besok setelah 1 hari seperti apa dan kita akan ulas dan ini dia hasil setelah 2 hari teman-teman jadi ini yang pertama dengan dosis 2 kali lipat dari anjuran ada sebagian yang daun menguning ya teman-teman tapi sebagian besar masih hijau seger kayak gini teman-teman nah silahkan sahabat tani semua yang menilai bagaimana efektivitas dari ramuan tersebut ya teman-teman dan ini daerah yang lain dengan dosis yang sama masih seger kayak gini nah ini dia teman-teman hasil setelah 2 hari kemudian kita akan lihat dosis antara 8-10 kali lipatnya ini memang agak layu setelah 2 hari agak layu kayak gini bagian yang menguning teman-teman tetapi ya untuk menurut saya sendiri ya untuk efektivitas ramuan yang kayak gini sih kurang masuk ya karena ya kayak gini setelah 2 hari masih hijau kayak gini nah coba nanti kalau setelah 1 minggu kayak apa ya oke itu saja ya teman-teman nah silahkan menilai sendiri atau kalau kurang mantap ya dicoba sendiri teman-teman nah semoga video kali ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati